di pengisian borong transit pbd dimana kita akan menggunakan mix apps inventor to glide apps dan Google sheet lah sebenarnya dan plus Google sheet Oke jadi pertama sekali saya ingin terangkan dulu bila kita tidak membuat sesuatu apa ini membuat sesuatu apps kita perlu ada satu storyboard jadi ini adalah pertama storyboard yang kita kena buat adalah cadangan bila saya tidak membuat apa ini apps saya mau tahu apa menu utama saya menu utama saya adalah saya akan pilih mengenai murid dan guru ada dua user nanti last nanti saya akan cuba sesi di sini pentadbir lagi tapi untuk buat masa ini ini percubaannya jadi untuk screen dua ini adalah screen pertama tadi ya screen dua bila saya klik pada button murid dia akan keluar macam ini jadi dia akan misila masukkan nombor IC lepas itu masuk lepas itu dia akan keluar peparan data pencapaian terkini jadi murid boleh tengok oke alright jadi itu untuk yang screen dua jadi untuk peparan guru bila saya klik guru saya tidak akan benarkan murid sebab nanti aplikasi ini kita akan share dengan murid kan jadi bila diorang tidak tekan guru nanti diorang boleh isi markah sendiri itu yang susah jadi saya buat satu screen lagi dipanggil screen tiga yang akan apa nih pergi login in page dulu orang panggil sila log masuk tuh ya jadi dia kata ada kata ID lepas ada kata kunci lepas itu saya ada satu screen lagi sebentar di sini bila dia berjaya aja masukkan ID yang betul dan kata kunci yang betul dia akan pergi terus kepada glide oke glide apps ini ini yang saya telah buat pengungsian sebelumnya jadi itu adalah seperti biasa pengungsian dari cikgu airul sharing is caring bersama cikgu airul ok alright jadi kita teruskan jadi saya ada bagi satu link di dalam ni di bawah youtube ni ini adalah link dalam link tu adalah berbentuk ini drive ni ok jadi dalam sini saya ada bagikan tadi powerpoint tu kalau cikgu mahu guna gunalah gantilah nama cikgu sendiri ya alright lepas itu di sini ada macam biasa AIA lepas itu di sini macam biasa ada template pengisian ok template pengisian ini yang penting lah inilah kita punya raw data kita panggil dia table data lah untuk untuk glide pun dia untuk meet apps pun guna yang ini dua dua apa ni software yang menggunakan satu google sheet yang sama ok jadi saya cerita sikit mengenai template pengisian murid eh ok jadi ini sheet satu ni jangan ubah cikgu-cikgu jangan ubah ok dalam sini pun saya sudah setkan semua saya setkan apa ni formula cikgu-cikgu kalau anda tukar macam contoh sekarang ni saya cuba buat ni percubaan adalah untuk sejarah SPM tingkatan 5 ok sebab SPM ni penting kan jadi di sini saya ambil tingkatan 5 tingkatan 5 tingkatan 5 tingkatan 5 contoh lah 5 B lah contoh lah 5 B alright yang di sini pun sama ok alright jadi yang di sini kita ada mengikut unit nah ini adalah unit di dalam sejarah ok dalam sejarah dia unit dia sampai sini ok dalam sini saya sudah sudah setkan free span eh jadi cikgu senang lah isi bilangan bilangan ni isi saya di sini 1 2 3 4 lepas tu nomor isi masukkan nomor isi macam biasa lepas tu yang ini selalu ada cikgu-cikgu yang bermasalah ha ada sengkang tu ada sengkang jangan buat ada sengkang eh tanda-tanda tolak tu eh nah kita panggil dash tu ok ok nama murid tu macam biasa kelas yang isi macam biasa ok yang di sini pengisian untuk tahap penguasaan petaksiran tu contoh tipe 3 kan tipe 4 kan ok ok di sini adalah pilihan lah gambar murid yang ini sebab kita kadang-kadang kita lupakan muka murid ni nama airol ni siapalah mukanya ha yang itu ada pilihan yang ini cikgu-cikgu boleh belajar sendiri ha rujuk video-video saya yang sebelum ini saya ada ajar macam mana buat dalam bentuk balk terus apa ni kalau kita kumpul murid jadi saya bagi cadangan kepada cikgu lah macam mana kami mau kumpul gambar murid ni cikgu airol senang je suruh diorang isi google form cikgu suruh dia upload gambar ha lepas tu nanti dapat google form ada sudah bentuk gambar ada cara dia kena cikgu-cikgu kena tengok saya punya channel ada saya tunjukkan macam mana cara kita buat dalam bug terus dapat link ni ok alright dalam sini cikgu-cikgu cuma tukar yang di sini saya yang berbentuk merah cikgu-cikgu tukarlah kalau cikgu gunakan untuk contoh untuk matematik kan gunalah ok kalau sekiranya dah cukup tambah je raw di sini insert one left ni apa ni tambah satu kolam ok alright di sini saya ada bagi cetak laporan yang ini pun otomatik sudah tengok ni saya ada bagi pemula jadi cikgu-cikgu dah perlu tukar cikgu tukar cikgu cuma pilih nama je di sini contoh lah tengok sini eh saya tukar kepada airolazmi dia akan berubah dia akan ikut jadi tahap pengusul alas sekali pengusuluruhan dia selepas dia habis nanti dia adalah di nilai yang ketiga sebab ini average kan sebenarnya anda boleh guna average kan tapi kebanyakan kita kita guna average juga ni untuk keseluruhan alright ok lepas tu ada dashboard dashboard ni untuk cikgu-cikgu tengok sendirilah pentadbir saya dia dia akan kira otomatik dalam topik satu berapa orang yang tp1 tp2 itu berapa orang contoh macam sini ya kita lihat konsep kedaulatan negara tp6 itu kosong ya tapi kalau kita buat di sini atau konsep ini konsep eh nomor berapa tadi itu konsep ah nih konsep kedaulatan negara contoh saya buat enam seorang seorang yang dapat tp6 di atas nama Ali contoh lah nah dia dapat enam sini maka dia akan kira otomatik di sini jadi satu nampaknya dia sudah kira secara otomatik jadi yang ini semua saya sudah bagi cikgu cikgu cuma tinggal ubah unit tuh sahaja kalau mau ubah yang daripada sini yang lain semua otomatik oke yang ini ubah yang di sini sahaja oke lepas tu yang dashboard di sini pun tukar nih lah sikit nih ah nih tukar rencana sekolah tukar nama sekolah oke yang lain tuh kalau ada desain yang cantik buat desain sendirilah macam ini pun tukarlah subjek itu apa oke kelas ni dia matematik ini otomatik kalau cikgu nampak dia ada pemula begini janganlah kacau oke alright yang ini untuk template lah template google sheet tu jadi kita dashboard ini adalah utama jadi cikgu ini paparan pentadbir lah ataupun pentadbiran ataupun cikgu sendirilah cikgu mau tengok unit topik satu berapa orang yang dapat tp5 keseluruhan alright oke jadi dalam pengisian sheet satu ni ni sama ada cikgu boleh isi di sini ataupun cikgu boleh menggunakan glide daripada glide pun nanti boleh isi secara daripada situ untuk isi nombor bilangan nombor tiga nombor isi nama murid kelas tapi kalau cikgu mau senang cikgu siap-siaplah tulis ini nama nah jadi di glide nanti pun otomatik itu akan keluar nama cuma yang di sini dia kosong lah pengisian tuh nanti cikgu-cikgu yang akan isi dari situlah oke sampai kelas ni oke alright jadi kita oke jadi bila sudah di dalam sini bila kita tengok tadi yang saya tunjukkan notepad tuh siapa yang ini yang ini bila cikgu klik sini dia akan bawa cikgu kepada drive kepada drive saya lah ada tiga jadi benda ni tiga-tiga ni cikgu download cikgu download macam biasa cikgu masukkan balik ke dalam my drive cikgu lah oke alright jadi untuk yang ini adalah ini oke nampak jadi kita start new project oke cikgu bagi nama apa terpulang cikgu lah macam saya saya bagi aplikasi transit lah supaya senang senyap oke aplikasi transit tingkatan 5 sejarah selesai botol sejarah kan oke alright oke jadi kita ada sedar yang kosong eh jadi kita alamah silap sorry sorry jadi tadi sebenarnya kita import import AIA oke yang ini saya patah balik lah oke my project yang ini saya delete lah yang ini saya delete lah sejap my project ini klik sini pop kita pergi move to trash alright oke oke saya ulang balik pertama sekali apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu import AIA from my computer maksudnya yang cikgu download tadi di mana yang cikgu download daripada sini dia yang daripada drive tadi cikgu download dia akan masuk kepada drive ini dalam bawah download ini download oke pastikan dia ada AIA bertulis di belakang AIA ini tengok nih di bawah ini banyak nih AIA itu yang saya buat oke yang ini cikgu klik di sini double klik sini pilih lepas itu oke dia akan bawa cikgu satu peparan sekejap dia tengah berpusing simple je cikgu senang je cikgu-cikgu buat ikut yang saya ajar tadi lah buka tu folder download lepas tu masukkan dalam my drive lepas tu buka mix apps inventor ni lepas tu pergi project import AIA from my computer oke jadi dia akan buka tengok dia loading ni sekarang dia lambat lah sorry ya ini tengah loading oke jadi cikgu-cikgu ingatlah yang ini ini kalau tidak tukar nama file ini terpulang yang ini tidak ada efek apa-apa jadi dan nomor IC itu pastikan di sini sementara kita tunggu meet app oke meet app sudah terbuka tapi kenapa saya cerita sikit pastikan di sini dalam format kita selalu bila ada format IC tu kan ni number kita pergi special lah sebab dalam IC dia mau format sebab kita tahu saya tahu banyak kan cikgu dia copy paste daripada PBD offline kan jadi ada ada lah IC yang ada sengkang ada dash tu ada yang tiada jadi custom number format jadi custom number format pastikan tulislah sini kosong sebanyak 12 eh berapa tu 6 12 ada 12 kosong buat macam ni pastikan apply oke alright itu untuk custom di sini lah alright jadi kita pergi meet app simulator jadi kita sudah buka oke dalam sini saya ada 4 screen satu screen 1 ini ini adalah screen pertama dan lepas tu saya ada menu guru saya ada menu murid lepas tu saya ada screen 1 screen 1 ni apa ya tahu saya terlebih oh sorry screen 1 inilah tadi saya cerita oke ini screen 1 oke dalam sini apa yang cikgu perlu ubah pertama adalah ini ini lencana lencana daripada sini nampak ni sini properties bawah sini picture tukar di sini apa lencana cikgu upload carilah lencana cikgu di mana oke jadi oke yang kedua kita tukar dalam blog oke blog ini jangan kacau ini bukan tukar maksudnya jangan kacau lah oke dalam sheet dalam screen 1 jangan buat apa-apa yang kecuali tukar lencana sekolah sahaja oke sekarang kita pergi sini bila kita klik murid kita akan bawa kepada menu murid ini adalah menu murid oke dalam menu murid ni yang special lah tengok lah sini ya buat dia macam ni dulu oke jadi sekarang ini adalah menu murid oke dalam sini ada vertical arrangement 2 dan vertical arrangement 1 jadi macam mana kita mau tukar pertama sekali kita tukar ni dulu ni ni dalam vertical arrangement ini adalah dalam vertical arrangement 1 oke ni tukar lencana ikut macam tadi upload file yang di mana oke yang ini lepas tu sudah siap di sini visible tekan sini visible bukan visible sini sorry tekan dulu vertical arrangement 1 ini vertical arrangement 2 ni vertical arrangement 2 ni buang visible tekan sini vertical arrangement 1 tekan visible oke nampak sini ya yang ini dia sebenarnya size dia yang ini tuh tapi saya buang balik yang ini oke yang ini tukar picture jadi sudah siap untuk di sini sudah siap alright untuk designer untuk di dalam murid ni lepas tu dalam block tukar ni je dalam block tukar yang ini right ya nampaknya ini 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 sheet yang ini yang itu daripada yang inilah yang mana kita masuk tadi kan ini ambil sini copy sampai sebelum edit ini copy ini nampakkan ctrl c saya ctrl c ataupun tekan klik kanan copy kita masuk ke sini sini tukar yang di sini sahaja ctrl b pastikan dia sebelum edit jadi settle alright settle siap yang itu je cikgu perlu tukar kalau sekiranya cikgu erul saya ada tambah-tambah subjek tambah-tambah subjek yang ini tengok saya punya PBD tahun 6 saya ada ajar ok alright ok jadi ini selesai untuk block sini selesai cikgu setakat ni ok selesai designer untuk di sini tukar lencana dalam vertical arrangement 1 ni contoh ni vertical arrangement 1 kita padam kita buka lagi vertical arrangement 1 visible tukar lencana untuk yang kedua dia dalam screen yang sama ok settle lah alright yang ini ok murid tadi tukar di designer dan tukar di dalam block dalam block pastikan tukar alamat yang ini faham eh ok sekarang kita pergi kepada menu guru ok dalam menu guru bukan menu guru yang ini login dalam menu login yang ini ok yang ini cuma tukar yang ini sahajalah background tu kalau anda suka background tukar kepada dalam menu tekan login ni background image boleh tukar tapi kalau cegu biar dia background tu sana biarlah tapi yang di sini nampak dia animation dia hidup kan tapi itulah kelemahannya bila kita buatkan fpk file animation tu dah hidup ok dalam sini apa yang cegu perlu tukar adalah lencana ok jadi yang kedua yang ini semua settle jangan tukar ok lepas tu pergi block ok dalam block kenapa cegu tukarlah password cegu ikut cegu ok sama ada cegu nak id pengguna atau admin lepas tu dia punya password 123Y terpulang ok alright untuk tukar password di sini ok settle ok di dalam login sudah settle sekarang kita pergi menu murid settle menu guru ok menu guru yang ini penting kenapa yang ini pun tukar yang ini tukar lencana lepas tu di sini di sini bukan ini mulai pengisian ini ok designing ni terpulang cegu macam mana cara design cuma cegu perlu tukar berada block ok block yang ditukar satu tempat yang di sini ok di mana yang kita perlu tukar tu nanti nanti saya cerita jadi yang itu daripada glide tu ok yang ini biar dulu ok ini saya padam biarkan dia kosong ok alright jadi kita selesai login menu guru murid dan screen 1 selesai ya jadi untuk yang pertama sekali adalah screen 1 jadi dalam screen 1 saya ajar sikit ya ini dalam designer screen 1 yang penting yang penting adalah tekan screen 1 atas ni nak aplikasi cegu nak namakan aplikasi cegu apa ok terpulang ok lepas tu yang paling penting kita tukar icon icon ni bila kita download ada kan icon yang kecil-kecil yang ini saya tukar lah icon murid ni contoh saya tukar rencana sekolah saya lah saya ambil yang ini saya ok nanti dia icon tu bila saya download saya install apa ni apps ni dia akan bentuk rencana sekolah alright jadi yang disini tukar itu saja lepas tu title yang ini kalau mau buang nama saya tu bersama cegu buang lah ok memang saya halalkan juga ilmu ni ok alright jadi tak ada kan alright jadi settle yang disini screen 1 sudah settle login apa semua sudah settle kecuali yang terakhir tadi sebab dia kita kena buat glide ok di dalam menu guru ni dalam menu guru sekejap tekan ok dalam menu guru kita ada satu dipanggil blog sekejap dia masih pusing dia belum bawa kita ke sana yang ini jangan risau lah cegu yang ini kalau cegu kena test lah dia handphone kalau anda keluar ti di ujung tapi yang ini dia punya handphone ni kecil kita punya handphone besar jadi jangan risau lah dia akan nampak di dalam handphone ok ok yang ini yang disini cuma ini sejauh lagi yang belum kita tukar ok disini ok jadi macam mana cara buat ok sekarang kita ada glide ok itu yang pentingnya bila cegu ni dapat sini tadi download dia akan berbentuk excel tau bila cegu download masuk ke ni dia berbentuk excel jadi apa yang perlu cegu buat cegu kena ubah dulu dia shape as sebagai girl sheet ok banyak yang saya ajar dari itu rujuk saya saya punya video sebelum ni ok jadi sekarang kita tekan new apps ok ini dari mana tekan je glide apps type ni glide apps dalam google keluar pergi sana buka login macam biasa sign up ok selesai cegu sign up jadi cegu buat sini new apps ok new apps jadi ini cegu nak bagi nama apa macam saya bagi nama pengisian lah pengisian bbd tingkatan 5 cek sejarah sejarah contoh lah alright saya mau dalam font lah sebab sekarang kita semua banyak font kan kalau bentuk tablet pun boleh desktop pun boleh tapi saya pilih iphone jadi ini kita pilih google sheet ok sebab kita tadi ni template pengisian marka nampak lah alright saya cari ni mau siap surat ni kita alright ni dia akan keluar terus itulah kalau cegu tadi belum tukar kepada bentuk google sheet dia akan detect disini dia akan di dalam bentuk excel kan tadi walaupun dia di dalam drive kita ok jadi klik sini kita select siap ok dia sudah buatkan kita sini nampak kan jadi disini ada tiga sebab kita di dalam sini kita ada tiga kan nah ni template ni ada cetak laporan ada dashboard nah disini pun akan keluar lah temetik jadi cetak laporan ni nampak ya lah yang ini kita tanda mata ni kita tutup ok jadi yang ada sekarang ni sheet 1 ni nampak sheet 1 sheet 1 ni jangan ini boleh tukar ni disini disini menu utama lah tulislah menu utama disini boleh tukar lah jangan tukar yang disini yang ini jangan tukar disini sheet 1 nanti meet apps in matter boleh baca ok jadi disini kita tukar menu utama tengok dia sudah bertukar kepada menu utama alright jadi disini kita nampak lah ada tiga nama I roll dia sudah detect I roll Abu dan Ali walaupun IC ni tadi saya nak masukkan jadi IC ni kita masukkan tiga-tiga-tiga contoh lah disini nombor tiga ok di kelas disini tiga-tiga-tiga-tiga 5B lepas itu disini pun saya disini ada kosong lah saya pilih tiga ok disini lah contoh lah dia lima semua dia lima ok contoh lah nah saya ok ok yang ini pilihan lah cikgu-cikgu nak bagi dia gambar supaya macam dia jadi macam ni lah macam ni kan kalau ada ada gambar gambar lah kalau tidak ada urup eh macam saya disini kan ok jadi disini saya sudah buat pengisian tadi ada tiga satu dua tiga ini belum refresh tengok ini Ali ini kosongan sepatutnya ada tingkatan 5B di bawah kita akan saya refresh kejap saya akan otomatik berubah jadi seperti biasa saya bagitahu glide untuk bersih percuma dia boleh cuma up to lima ratus rose sahaja tapi insyaallah tidaklahkan murid kita sampai lima ratus kan untuk satu tingkatan untuk satu subjek dan satu tingkatan ok sekarang ni kita tunggu dia refresh oke hmm kenapa belum keluar nih ya jadi buat kita disini sepatutnya di refresh ada ada abu tiga lima kenapa lah mungkin dia belum masuk tapi sepatutnya disini dia akan berubah tapi kenapa saya tunjukkan nanti ok jadi sekarang yang tiga ni kita nama ulang sini kita just mau nama jadi kita tekan disini menu utama terus pergi list disini list ini nama lepas tu title ni nama murid je kita mau kelas tu namaulah kita pergi dash ok jadi dia hilangkan dash jadi dia cuma keluar nama murid lepas tu dan gambar picture tu biar image tu biar biar disitu ok jadi sekarang selesai untuk yang disini jadi sekarang kita mau bila kita tekan disini ini yang keluar jadi yang ini peparan ni kita mau edit dia balik ya semua kita mau edit edit form ok alright paham action ok action alright ok title nama murid tu biar jadi kita padam dulu semualah kita buat balik semua baru padam padam delete 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 ok jadi kita tanda plus kita pilih action text Lepas itu dia akan otomatik masuk nama murid Lepas itu kita action text lagi Dia akan otomatik masuk nama kelas Lepas itu kita action text lagi Kita akan pilih dia akan masuk gambar murid Gambar murid ini kita tidak mau Nanti kita delete action text Lepas itu action text Sampailah kita jumpa kepada last kali tadi Oke action text Action text Action text Sampai kita habis Action text Action text Action text Itu yang kerjakan cikgu Senang saja Kita habiskan sudah belum Action text Action text Lepas itu kita action text Lepas itu kita action text Lepas itu kita action text Sampai jumpa tajuk yang terakhir Action text Oke kajian cash Ini adalah yang terakhir Oke Jadi kita semua sudah ada di sini Oke nampakah Jadi yang ini kita mau delete sebenarnya Kita mau delete yang ini Gambar murid ini tidak payah Bilangan itu tidak payah lah Bilangan oke Nomor IC itu adalah sensitif Jadi kita padam Jadi sekarang kita biarkan Nama murid dan kelas Oke Jadi kita mau tambah satu picture di sini Jadi kita add di sini Kita akan pilih image Jadi kita pilih image Jadi kita pilih image Di sini Dia akan bawa di bawah sekali Nampak image Ini keluar dari image Jadi yang ini tarik ke atas Sebelum 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 Paling atas kali lah Jadi ini gambar ini terlalu besar Cikgu Jadi cikgu pilih 3.2 Ini 3.1 Lepas itu Fit the area Show the whole image Show the whole image Nampak Jadi edge to edge To bear Ini lampau kecil pula kan Ini lah Sederhana kecil Alright Jadi kita tahu Oh nama si Airul ini Ini pula gambarnya Jadi kita boleh bagi markah Macam mana mau bagi markah Isi pengisian markah di sini Jadi cikgu pergi option Ini nampak sini Ah Sorry Sorry Kita pergi data Jadi option Bukan di sini Option Di sini data Data di sini Dia sepatutnya ada option Ini apa Saya lupa Oke di sini menu Oke ini Nampak ini Edit form Saya pergi menu Semula Ini Saya pergi sini Ini Lepas itu Dia akan keluar macam ini Jadi cikgu pilih edit form Allow user to edit Maksudnya Diorang boleh buat editing Maksudnya Semoga ada Diorang mau tukar nama Diorang mau tambah lagi Macam contoh Nanti di sini Semua kosongan Cikgu belum 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 mengajar lagi Jadi cikgu nak ubah Ataupun cikgu mau buat Sebarang perubahan Jadi kalau tengok sini Aero Lazmi Konsep kedaulatan negara Saya ubah Contoh Saya ada bilangan Bilangan itu Nomor IC Dia masukkan Nomor nama Bilangan itu Karena teli sini Kalau sini bilangannya Sudah nomor 3 Kita mesti bilangan yang keempat Kalau mau tambah nama Itu contoh Ini kalau mau tambah nama Nama murid Apa semua kan Edit item Jadi sekarang Saya mau edit Di bilangan yang nomor 1 Yang sama juga Jadi saya mau Ini Kalau daulatan negara Saya mau ubah 1 Tengok lah Done Bila saya done Tengok apa yang jadi di sini Daripada 4 Dia akan jadi 1 Nampak Di sini Tegok Di sini nomor 3 Bila kita ubah Di sini nomor 3 Perlembagaan Persekutuan Perlembagaan Persekutuan saya ubah Nomor 3 jadi 1 Oke done Di sini pun akan Berubah Jadi nomor 1 Tengok lah Nampak Dia berubah Oke jadi di sini Jadi kalau sekiranya Kita di sini Kita option Sepertinya di sini Kita ada 1 lagi Boleh tambah nama Sekejap Kita test Di sini Di sini R lazui Kita test Kita edit di sini Bilangan Nomor 4 Nomor IC 555 Nama Aminah Contoh lah Tingkatan 5B Ini semua maintain Biar done Oke kita tengok Apa jadi Dia tukar di situ Nomor yang tertukar Kita mau ada Buat penambahan Sepertinya di sini Boleh buat penambahan Sekejap Edit list Kita benarkan dia Untuk edit Sekejap Visibility General Bagaimana List Saya pun lupa Sudah Bila mau buat sharing Sanalah saya lupa Di sini List Nah ini Tekan list Add form Add form Maksudnya Allow user to add Item Paham? Oke Tekan list Di sini menu utama Tekan list di sini Maksudnya Add form Nampak Allow user Oke nampak di sini Jadi bila saya klik di sini Saya boleh buat Nama baru Contoh Bilangan tadi di sini Yang terkini Adalah nomor 3 Di sini pun terubah Jadi nomor 1 Oke kenapa Jangan lagi nomor yang sama Nomor 5 Contoh Saya buat di sini Nombor Bilangan nomor 5 Nomor IC nya adalah 1,2,3 Nama murid adalah Airol Azmi Bin Akdul Ini Oke kelas Tingkatan 5 Tingkatan 5 B Contoh ya Konsep kedaulatan negara Saya bagi dia Satu 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 Supaya senang Satu Di sini TBA TBA Kita tak boleh Sebab dia minta Number entry kan Jadi cikgu-cikgu Kalau mau buat kosong lah Kalau dia belum buat Kosong Kosong Contohnya Ini dia belum belajar lah Di sini Kosong Eh kenapa Negatif Kosong Di sini Kosong Di sini kosong Di sini kosong Di sini Gambar murid ini Pilihan Biarlah Dia buat apa-apa Jadi kita Kita tengok Apa jadi Tunggu Keluar Jadi keluar Jadi dia dua pilihan Sama ada cikgu mau isi Melalui sini Ataupun cikgu nak isi Secara manual sini Siap-siap tulis nama Contoh macam Saya tulis nama sini Seorang Tadi Abu Ali Nazrin Nama anak saya Bungsu Nazrin Di sini contoh 4, 5, 6 Eh 3, 4, 5 Di sini nomor 6 Oke Sini tingkatan 5B Dari sini pun boleh Tidak masalah Oke Cikgu nak isi markah Di sini pun boleh Oke 2, 3, 3, 3, 3 Di sini kosong lah Sebab dia belum belajar lah Contoh Oke Alright Nampak sini ya Jadi apa akan jadi di sini Dia akan tambah nama lagi satu Tengok Refresh Nah Nazrin Nampak? Dia keluar sudah Nazrin Jadi ada dua pilihan Semata cikgu mau isi sini Ataupun cikgu nak isi dari Glide Alright Oke Jadi Sekedep Lambatnya Oke Jadi yang di sini sudah keluar nama Nazrin Oke Jadi ini segel Jadi yang ini tidak perlu tukar apa-apa Kalau sudah Di sini pun Dia sudah bagi tahu Di sini Oke Supaya kita senang editing Balik Kita buat editing Kita tekan tanda pencil lah Oke Ini paparan yang betul-betul Di handphone cikgu nanti ya Oke Jadi sekarang yang kedua adalah dashboard Nampak dashboard Ini adalah dashboard Dia klik di sini Dashboard Kita sudah tahu Berapa orang dapat Bilangan ini kita buang Ini bilangan Kita buang bilangan Sekarang kita tahu Ini tipi 1 Tipi 2 Tipi 3 Tipi 4 Tipi 5 Jadi kita belum ada tipi 6 Kita klik lagi balik Kita panggil action text Dia akan pergi Unit topic pula Sekejap Kita buat balik Action text Unit topic Kenapa Cari sampai tipi 6 Bilangan Sebab dia Dia akan detect Menama ini Tipi 6 Oke Jadi yang ini delete balik Yang ini delete balik Jadi kita sudah ada tipi 6 Jadi Cikgu-cikgu boleh tengok sini lah Tipi 1 Berapa orang Untuk Untuk konsep Kedaulatan negara Ada 3 orang Yang dapat tipi 2 Ada 1 orang Yang dapat tipi 3 0 4 0 5 ada 1 orang Oke Jadi dia tolong bantu Di situ dalam Dashboard Jadi dia ikut Topik masing-masing Di sini Paham lah Yang di sini Nggak cantik kan Kita mau buat di dalam Untuk tiles lah Begini Cantik lah dia Kita pulang cikgu lah Bagaimana Details Kalau details Begini Tapi details yang tadi kan Bila kita klik Dia keluar di details Kalau detail terus pun Boleh juga Details lah Nampak cantik Oke Ada berapa orang Begini Bila cikgu klik Jadi sini Dia bagitahu Keseluruhan Konsep kedaulatan Tipi 1 Dia begini Ini Ini Semua Alright Jadi sudah settle Jadi siapa Jadi apa yang penting Di sini adalah Menu utama Di sini Kita pergi kepada Ini Sini Buat Perubahan Sikit Oke Bagi dia cantik lah Nampak sini Lepas itu kita pilih yang ini Eh Lampau gelap Buat yang inilah Normal Jadi color itu Tukar warna orange Pulang cikgu lah Merah All right Jadi apps info Ini Tidak perlu Sebab kita bukan Berguna Yang ini Kita mau nanti Kita publish Sekarang sudah siap Kita publish apps Kita mau link Linknya yang penting Oke All right Jadi ini sudah siap Yang ini Jadi nampak link Jadi kita copy sini Kita buka balik Inventor tadi Yang last Di sini Control V Ataupun paste Siap Jadi siap Jadi apa yang cikgu perlu buat Cikgu kena build Lepas itu save app care To my computer Jadi dia akan Save All right Jadi itu yang cikgu kongsikan Kepada Guru-guru Dan guru Kepada cikgu sendirilah So ini Lebih kepada cikgu sendiri Lepas itu Sharekan kepada Apa ini Murid All right Murid akan Download lah Jadi dorang Macam dorang nanti Dorang akan tengok Kepada yang inilah Macam sini tadi Dorang akan pilih Kepada guru Murid Bila dia Dia gatal tangan Mau tekan guru Dorang akan kena Lock in Jadi dorang dah tahu Apa lock in kita Eh Ini Eh salah Ini Lock in Oke Jadi saya rasa itu saja Perkongsian saya Untuk yang ini Apalagi yang kurang Rasanya itu saja Siap sudah Oke Mix apps pun Kita sudah tunggu dia siap Lepas itu Cikgu download Siap lah Jadi template itu yang penting Cikgu-Cikgu Ini template cikgu lah Oke Jadi itu saja Perkongsian saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan jangan lupa Untuk subscribe Channel youtube saya Insyaallah Saya akan kongsikan Lebih banyak lagi Selepas ini Oke Assalamualaikum Terima kasih telah menonton